Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta putra semata wayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Abang L, resmi Tekken Kontrak akan menghadiri undangan acara bronis di stasiun televisi TransTV sebagai bintang tamu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemandu program tersebut, yakni Wendy Cagur dan Ayu Tingting. Menurut penuturan mereka, sebenarnya pihak TransTV sudah lama melayangkan surat undangan kepada pasangan yang dijuluki dengan Leslar itu, untuk hadir di acara Talshow tersebut, bahkan mereka belabelakan menyebutkan, undangan itu sudah dikirim semenjak tahun 2021 yang lalu, namun hanya pada tahun 2023 ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar berkenan hadir di acara bronis. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Leslar tak bisa hadir dikarenakan dengan alasan kesibukan dan pekerjaan yang tak bisa mereka tinggalkan. Menanggapi hal ini, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen tanah air. Tak sedikit dari mereka, turut memberikan apresiasi kepada TransTV yang telah mengundang Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara tersebut. Namun sayang, terkait jadwal penayangannya, masih belum diberitahukan, dan pihak TransTV hanya mengatakan dalam waktu dekat ini. Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta putra semata wayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Abang L, resmi Teken Kontrak akan menghadiri undangan acara bronis di stasiun televisi TransTV, sebagai bintang tamu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemandu program tersebut, yakni Wendy Cagur dan Ayu Ting Ting. Menurut penuturan mereka, sebenarnya pihak TransTV sudah lama melayangkan surat undangan kepada pasangan yang dijuluki dengan Leslar itu, untuk hadir di acara Talshow tersebut, bahkan mereka belah-belahkan menyebutkan. Undangan itu sudah dikirim semenjak tahun 2021 yang lalu, namun hanya pada tahun 2023 ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar berkenan hadir di acara bronis. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Leslar tak bisa hadir dikarenakan dengan alasan kesibukan dan pekerjaan yang tak bisa mereka tinggalkan. Menanggapi hal ini, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen tanah air. Tak sedikit dari mereka, turut memberikan apresiasi kepada TransTV yang telah mengundang Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara tersebut. Namun sayang, terkait jadwal penayangannya, masih belum diberitahukan. Dan pihak TransTV hanya mengatakan dalam waktu dekat ini, ujian tersebut adalah bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dan melewati ujian tersebut dianggap sebagai naik kelas dalam pandangan Tuhan. Mereka berdua menegaskan bahwa semua orang diberi cobaan sesuai dengan takarannya masing-masing, dan menjaga hubungan suami-istri yang harmonis dan setia melibatkan sikap saling menerima dan melewati ujian-ujian tersebut dengan kuat. Ujian yang Tuhan beri itu adalah bentuk tanggung jawab kita ketika menyelesaikan masalah artinya kita mampu melewati dan dianggap oleh Tuhan kita sudah naik kelas, tuturnya. Rizky Bilar, yang dikenal sebagai aktor dan juga suami dari Lesti Kejora, baru-baru ini kembali ke dunia hiburan tanah air dengan merilis lagu perdananya yang berjudul, jauh dari sempurna, menjalani karir di bawah naungan Leslar Records, Rizky Bilar menunjukkan keinginannya untuk dikenal sebagai penyanyi. Meskipun menjadi aktor, Rizky Bilar mengaku bahwa dia tidak diajari oleh sang istri dalam hal bernyanyi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Lesti Kejora, yang menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengajari Rizky Bilar tentang bernyanyi. Terima kasih telah menonton!